Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan ini Atau edisi kali ini Saya ingin menginformasikan kepada Pemirsa Tepatnya saya berada Di pintu gerbang Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Sengingi Provinsi Riau Menurut informasi Di desa Seberang Taluk Hilir ini Ada Sepot liar Untuk memancing Ini perlu saya sampaikan kepada Pemirsa Untuk yang hobi memancing Di desa ini Ada Sepot liar Selamat Menyaksikan Liputan berikut ini Baiklah kepada Pemirsa Sekarang Saya berada Di depan Di depan Musola Aisyah Desa Seberang Taluk Hilir Jadi saya ingin Menginformasikan Tempat asal mula Yaitu Kita nanti Menuju Ke Sepot liar Tempat memancing Yang berada Di desa Seberang Taluk Hilir ini Sekarang kalau kita perhatikan Ini Jalan itu Ya Menuju Ke Kopah Nah Sedangkan jalan yang Ini Kita perhatikan Ya itu jalan itu Dari Jembatan Kita Gantung Atau jembatan Jembatan besar Yang menuju ke desa Seberang Taluk Ya Lalu nanti kita Sampai Ke gerbang Selamat datang Di desa Seberang Taluk Hilir ini Lalu sampailah Kita Ke Asal mula Masuk Kita Ketempat Memancung Sepot liar ini Yang berada Di desa Seberang Taluk Hilir Jadi Ini adalah Asal mula Masuknya kita nanti Ke Sepot liar ini Jadi Tandanya ini adalah Yaitu Musola Aisyah Desa Seberang Taluk Hilir Selamat Menyaksikan Video berikut ini Mula Masuklah Enggak Ketepannya Tidak Nah ini sekarang dengan Yul Karnain menuju ke Sepotliar, Tumpi Mancing Nah sekarang kita berada yaitu jalan menuju ke Sepotliar Kita lihat tadi melalui jalan yaitu SMP Negeri 4 Teluk Kuantan Nah ini dia, ini adalah jalan desa, jalan semenisasi Terus kita perhatikan ini ya Nah masuk kita ke lokasi Nah ini, ini adalah SD ya SD 4 yaitu SD 004 Seberang Talu Hilir Ini dia Nah sekarang kita masuk ke lokasi terus ya Jalannya ini ya seperti inilah semenisasinya ini ya Nah sekarang kita langsung menuju ini dia jalan ya Nah ini dia, ini sampai kita ke lokasi ya Ini namanya Jumatan apa ini? Ini namanya Jumatan Cinta ya? Ini namanya Jumatan Cinta kan? Nah ini dia adalah Jumatan Cinta kan? Nah ini namanya Jumatan Cinta Desa Seberang Talu itu adalah Yulukernain kami ini Nah ini dia Ini adalah lokasi ya persawahan yang berada di Desa Seberang Talu Hilir ini Nah ini dia Nah ini dia lagi orang lagi mau apa mulai mau menanam padi Ya ini dia ya kita perhatikan kepada pemirsa Jadi inilah yang dinamakan Jumatan Cinta ya Yul? Jumatan Cinta Yaitu yang berada lokasinya di Desa Seberang Talu Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Segi Provinsi Riau Nah ini namanya dikatakan Jumatan Cinta Nah jadi dikatakan Cinta karena kalau dia sawah-sawah ini nanti padinya sudah menguning Banyak muda-mudi berkumpul di sini ya melihat keindahan ya padi-padi yang nantinya sudah ditanam di daerah ini di sini ya Jadi menurut informasi jadi di sini bisa pertemuan antara muda-mudi ya bisa sampai melangsungkan yaitu kepernikahan Ini adalah YouTuber Seberang Talu Hilir yaitu dengan channel Yulkarnain Nah jadi ini dia Jadi kami ini sekarang mau melihat sepot liar ini bersama dengan Yulkarnain Nah kita lanjutkan lah Yul Kita lanjutkan sekarang ya ke lokasi sepot liar ya Ini adalah yang berada di desa seberang Talu Hilir ini Nah ini dia Jadi kita menuju ya ini dia jalannya Kepada pemirsa Jadi ini suasana Nah ini dia Jadi ekstra apa kita nih Astra Astra hati-hati Kalau tidak tergelincir kita nih Hah Iya ini dia Nah Jadi ekstra hati-hati kita nih Untuk Ke lokasi ini ya Pada pemirsa Nah itu dia Itulah Jembatan Cinta itu ya Itu adalah Bu Tani Itu adalah Bu Tani Mantap Ya Itu dia Nah ini dia Ini apa namanya Yul Semayan ya Yul Semayan Ini Semayan Ya Itu adalah Ya Ibu Tani Nah inilah yang dikatakan Jembatan Cinta ini ya Nah ini dia lokasinya nih Nah sungguh indah Lokasi Di desa Seberang Talu Yulir ini Jadi banyak Ya Kepada Ya Teman-teman Nah ini dia Ibu ini Nah Ibu ini Mencinta sayur Nah itu kata Ibu itu Ya Nah ini dia Jadi sungguh indah Jadi kepada Perantau-perantau Yang asal mulanya Yang asalnya dari desa Seberang Talu ya Dulu ini ya Ken dulu ini desa Seberang Talu Karena pemekaran menjadi Seberang Tau Ilir dia Dulu Seberang Talu Tapi udah pemekaran menjadi Seberang Tau Ilir Jadi beginilah Yaitu Keadaan desa kamu Ya Desa kita Desa Seberang Talu Ilir ini Sekarang sudah Apa Mengalami Kemajuan yang pesat Nah ini Adalah Yul Karna ini Ini dia Nah Ini masa-masa tanam ya Pak Yul ya Sudah memasak tanam Padi ini ya Ini Kita lihat Ibu itu lagi Apa Apa Membayar Apa Mulai membersihkan sawahnya Ya Nah ini dia Sudah kita lanjutlah Kita lanjut lagi Ya Kita lanjutkan sekarang Kita mau menuju ke Spot liar itu Tempat Untuk Mancing Ya Kita Nah Sekiranya bersama dengan Yul Karnain Ini dia Sekarang kita Ya Menuju ke lokasi Ya Nah Ini daerah persawahan Kita masuk ke lokasi Lokasinya Sangat menyantang Ini adalah Tadi Apa ini Jalan ini Separuh Yaitu semen Milisasi sekarang Ini adalah Betana ini Ini dipikirin nih ha Jadi istirahat hati-hati nih Nah Ini karena baru hujan ini Baru hujan dari Tadi malam ini Masih belai ini ha Ini dia Nah Kita lihat ya Nah Kita lihat Jalannya nih ha Istirah hati-hati nih Ya Istirah hati-hati Sampai menuju ke lokasi Olah ni Nak nampaknya Olah Olah Hati-hati Setelah hati-hati Ini baru Ini jalan Harus Belum ada Ini dia Tunggu loh Pak di depan Nah Ini belaya ini Jalan ini ha Berapetikan dia Tunggu Ya ini Jalannya belaya Ya Jalannya belaya Atau dia Beritikhani Memang kami nih Melihat apanya ini ha Ini terang Wah Ini dia Jalannya serur 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 Ini dia Kanjeng api Kena jauh Kena jauh Jadi yang pertama Ini adalah Ibu kakai Saya belum Saya belum Kusah Kalau kakak Kakak Sampai Kita baru Dapat Dari sini Jalan Apa ini Komunikasi lagi Nah Kalau Kita Amang Dia Ini dia Bukat Ini dia Apa Sepot Sepot Bukat Sepot S distributed Sepat Ini dia Sepat Pers audible Sepat Ya ini dia Mulai awal Sepat Liar Itu ya Sekarang kita Lanjutkan Tipe Video berikut Kita lanjutkan Perjalanan kita Dengan Yul Karnain Nah ini dia Yul Karnain Ya, kita lanjutkan sekarang Ya, dengan Yul Karnain Ya, menuju ke spot Ini sudah masuk kita ke jalan asfal Nah, ini dia Jadi dia ada ya penduduk atau masyarakat desa seberang talu ini Ini adalah kebun Kebun apa nih Yul? Kenung Pirang, siapa yang punya nih Yul? Pak Babinsa Pak Babinsa, karena Tanya sama Bapak itu Nah, ini dia, Bapak ini ya Ini kebun, kebun sawit siapa ini Pak? Babinsa ya? Babinsa ya? Nah, ini adalah kebun sawit Babinsa Karena yang sudah pernah ke lokasi ini adalah Yaitu Yul Karnain Jadi saya ini belum pernah ke sini Jadi, maka itu saya wajar bertanya Nah, inilah kebun Apa? Kebun Pinang ya? Kebun Pinang Pak Babinsa Desa seberang talu dan seberang talu ilir Jadi kita menuju Ya, ini dia jalannya sudah Jalan Eh, cerah hati-hati juga ini Kepada pemirsa ya Nah, ini dia jalannya Jadi penunjuk jalan adalah Yul Karnain Ya, yang sudah mengetahui tempat, lokasi, sepot Ya, liar untuk memancing di desa Desa seberang talu ilir ini Nah, ini dia Nah, ini dia Kami sekarang menuju ke lokasi ya Ke lokasi Tempat Ya Memancing atau sepot liar ini Nah, ini dia Nah, ini Dia Belok kepada belok kiri ya Ini dia Nah, ini Kita belok ke sana Nah, jadi ini adalah Tadi kebun Ya Kebun Pinang Bapak Babinsa Untuk desa seberang talu dan seberang talu ilir Nah, ini dia Kalau sekarang kita Yul Karnain sudah sampai kepada Ke lokasinya Nah, ini dia Nah, ini dia Ya Nah Inilah dia Lokasi Ya Untuk sepot liar ini Sudah sampai kita ke lokasi ini ya Pada Pemirsa ya Ini dia Nah, ini dia Sudah sampai kita lokasi Kita Ikuti nanti selanjutnya video ini Pada pemirsa Sekarang Kami sudah sampai ke lokasi Yaitu Ha Seperti liar itu Itu strek itu Itu lagi ada orang yang mancing itu Ha Ha Itu strek itu Ha Ha Lah, dapat ikan itu Ha Ha Jadi ada yang Memancing Kenapa itu Bang? Bang Kenapa itu Bang? Ikan gabus Nah Itu dia Ha Itu dia Ikan gabus Banyak ikannya Ikan gabusnya banyak Banyak ikannya Bang Ini tidak baru dapat Abang ini Tadi strek Kan gabus Ada banyak Dua ekor jadi Abang ini Abang asli orang sini Bang Iya Bang Ya Pak Yul Orang Orang sebelah Terlalu hilirin juga ya Ha Ini dia Ha Itu ya Ini dia Ha Ini dia Ha Ini dia Halo Halo Ini dia Ha Itu adalah raja Untuk Apa Raja Mancing Ha Ini lagi Nah Mana Nah Inilah dia Lokasinya Untuk sepot liar Yang berada di desa Seberang talu hilir Ya Ha Seberang talu hilir ya Lokasinya ini Pokoknya Ingat aja Ini adalah kebun Apa ya Kebun pinang ya Kemun pinang Bapak Babinsa Nah Ini dia Ini adalah Yul Karnain lagi Apa Sebelum Apa Sebelum mancing ya Pak Yul Karnain ya Sebelum mancing Sebelum mancing Apa dulu ya Apa dulu Gosok terong Gosok terong Gosok Minum dulu ya Ya ini dia Ya Kita lanjutkan nanti ya video Berikutnya ya Kepada pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh